Intro Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, selamat datang di Paradigma Ajeg channel Intro Baik, berikutnya saya akan mencoba mengkaji bahwa Ada bukti-bukti bahwa kajian saya tentang bahwa Solat itu disimbolkan oleh perputaran Mungkin orang-orang yang skeptis melakukan serangan terhadap saya Mana bukti bahwa Al-Quran itu perputaran Kalau cuma seperti itu, itu bisa saja dicocok-cocokin atau digatuk-gatukin Nah, saya akan buktikan bahwa ini adalah kajian ilmiah Dan saya bisa menunjukkan bukti Di bagaimanapun dalam sebuah persediaan cukup dua alat bukti saja Nah, kalau Anda sudah melihat di kajian buru-buru saya Saya sudah lebih menunjukkan lebih dari dua bukti Tapi tetap orang masih skeptis Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah bagi saya Tujuan saya hanya menyampaikan kebenaran Paradigma Ajeg channel akan selalu menghargai sudut pandang orang lain Nah, kita akan kembali ke topik Bahwa saya akan membuktikan bahwa Solat disimbolkan oleh perputaran Nah, salah satu ibadah di dalam imat Islam Itu juga ada salat yang disebut dengan Salat Gerhana dan Salat Cernasa Dan saya akan membuktikan kepada Anda Bahwa kaitan perputaran itu juga akan muncul di sini Cukup dengan dua salat ini saja Nanti silakan Anda yang ingin mengkaji lebih mendalam lagi, silakan Nah, kita akan masuk ke dalam salat gerhana Bagaimana tata cara salat gerhana? Kita perhatikan salat gerhana Ada gambar di situ Dimana dimulai oleh Pada rakaat pertama Tabiraktur Ikhram Ruku Lalu ikhtidol Lalu membaca surat Kemudian ruku Kemudian berdiri Dan kemudian langsung sujud Duduk di antara dua sujud Sujud Nah, setelah itu Akan masuk ke rokat kedua dan melakukan hal yang sama Apa yang terjadi dengan tata cara seperti sholat seperti ini? Maka kita akan dapatkan sudut Sudut total ekspresi Total ekspresi sama waktu kita menghitung bagaimana ekspresi di dalam menghitung kaitan antara sholat dan ta'waf Nah, berarti yang kita dapatkan adalah 180 Tabiraktur Ikhram Ruku 90 Kemudian itidol 180 Kemudian ruku kembali 90 Berdiri Berdiri 180 Itidol lagi Kemudian ruku sujud 135 Duduk di antara dua sujud 360 Ditambah 130 Itu sama dengan 3 kali 360 Plus kelebihan satu ruku Yaitu 90 Itu pada rakaat pertama Pada rakaat kedua Kita sama-sama tahu Itu pasti akan kelebihan satu tasahud Akan ada ditambah dengan tasahud Itu yang nilainya kita sama Sudah saya jelaskan di episode sebelumnya Yaitu nilainya pasti 360 Maka di rakaat kedua itu pasti 4 kali 360 Dengan kelebihan satu ruku Yaitu 90 Nah, berdasarkan standarisasi sholat wajib kita 3 plus 4 itu merupakan standar wajib Berarti yang kita akan hitung adalah selisihnya Ada dua ruku ini selisihnya Ada apa dengan dua ruku ini? Ternyata dijelaskan Berbeda ruku itu 90 Tambah 90 Sama dengan 180 derajat Ada apa dengan 180 derajat? Kita tahu 180 derajat Seperti saya menjelaskan dalam ekspresi Itu adalah satu garis lurus Ada apa dengan satu garis lurus? Nah Garis lurus itu Kita tahu Apa itu Gerhana Gerhana matahari Terjadi ketika posisi bulan Terlatak di antara bumi dan matahari Sehingga menutup sebagian atau sejuruh cahaya matahari Walaupun bulan lebih kecil Bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya Karena bulan yang berjarak rata-rata Jarak 384.400 km dari bumi Lebih dekat dibandingkan matahari Yang mempunyai jarak rata-rata 149.680.000 km Ya Dan Posisi terjadi gerhana itu Haruslah satu garis lurus Bayangkan Solat wajib kita Tentang perputaran Menjelaskan tentang perputaran seluruh alam Solat gerhana kita juga menceritakan tentang hukum alam Yang namanya gerhana Siapa yang menciptakan solat? Mungkinkah manusia yang menciptakan solat? Kita sudah pasti tahu jawabannya Nah Kodifikasi tentang Solat yang dikodifikasi oleh ruku Ternyata sudah ada juga Dijelaskan Minimal di dalam surat Al-Imran Itu ayat 43 Di situ dijelaskan Wahai Mariam Tahatilah Tuhanmu Sujud dan ruku lah Bersama orang-orang yang ruku Sujud dan ruku Saya pernah bilang itu adalah salat Nah mengapa harus disebutkan lagi Bersama orang-orang yang ruku Orang-orang yang ruku Orang-orang yang di garis lurus Orang-orang jalan yang lurus maksudnya Siapakah orang-orang jalan yang lurus? Nanti akan saya jelaskan Apa itu maksud dari jalan yang lurus? Terjawab Kalau kita membuka kodifikasi ini Enkripsi yang ada di dalam Al-Kuran Dan yang tidak ada di alam Luar biasanya lagi Anda mau menyanggah apalagi Kalau kodifikasi gerhana Garis lurus Perputaran Itu ada di Borobudur Gerhana Anda bisa tunjukkan Yaitu Mendut mewakili bumi Pawon mewakili bulan Borobudur mewakili matahari Berada dalam satu garis lurus Anda mau bantah apalagi Bahwa Borobudur adalah mesin enigmanya Ditambah lagi sekarang Mesin enigmanya Yaitu Pawon dan Mendut Menjelaskan tentang gerhana Di dalam sholat gerhananya Umat Islam Yang menjelaskan tentang Bersama-sama orang yang ruku Saya ingatkan untuk Men-subscribe Dan klik lonceng bel Karena topik-topik Para Dimang Ajik Channel Akan saling terkait Seperti saya sudah jelaskan sebelumnya Kita akan menunjukkan Dua bukti Tentang perputaran Dalam sholat Sholat Perputaran itu sebagai Simbolisme daripada sholat Nah Sholat gerhana sudah saya jelaskan Kepada Anda Sekarang mari kita memahami Sholat jenazah Bagaimana tata cara ibadah Sholat jenazah Di dalam umat Islam Anda tahu Ekspresinya sederhana Di dalam Di dalam hukuran itu Ya Hanya Berdiri Ekspresinya cuma satu Berdiri Dan melakukan Empat takbir Hanya itu saja Gerakan ekspresinya Nah Kalau kita kaitkan Ya Takbirnya dulu Kalau kita kaitkan Takbirnya dulu Ya Itu akan berkaitan dengan Kodifikasi Empat 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 Pada garis lurus Yang saya jelaskan Antara Al-Fatihah Al-Ikhlas Dan Al-Fatihah Eh dan Anas Al-Fatihah Al-Ikhlas Dan Anas Itu kodifikasi Garis lurus Nah Kalau kita perhatikan Satu ekspresi Di dalam sholat Jenazah itu Berarti Mengandung Kalau kita Ekspresinya itu Kita sudutkan Mengandung Ekspresi 180 derajat Ya Karena Pertama Tidak ada ruku dan sujud Artinya nol Yang berikutnya Kenapa Berarti Membuktikan Bahwa Orang Unsur Unsur Garis lurus Sehingga Saya bisa Memberikan Satu Dekrip Terhadap Pengemahaman Jalan yang lurus Ini Yaitu Salah satu Maknanya adalah Mengingatkan kita Tentang Kematian Berarti Berarti Orang yang Memahami Jalan yang lurus Adalah Orang-orang Yang mengingat Akan kematian Kemana Dia akan Kembali Ya nanti Akan ada Episodenya Tentang Apa itu Makna Jalan yang lurus Dan itu Terkodifikasi Lagi Di dalam Borobudur Nanti kita akan Lihat lagi Nah Kita sudah tahu Tiga kode Jalan yang lurus Yang muncul Di Borobudur Lagi Ya kan Jalan yang lurus Artinya Tarikan Garis lurus Dari Rukus Syam Ke Hajar Atsuad Menuju Borobudur Adalah Satu Garis lurus Dari Borobudur Melalui Patung Yang menghadap Ke barat Yang tidak Tertutup Setupa Langsung Meluncur Ke arah Dom of the rock Di atas Kubanya Dom of the rock Lalu Kalau kita Hitung Dari mendut Menuju pawon Akan melintas Juga ke arah Setupak Borobudur Artinya Kalau Anda Perhatikan Baik-baik Bahwa Kodifikasi Jalan yang lurus Itu ada Di Borobudur Dan karena Jalan yang lurus Itu terkait Dengan solat Jinasa Maka Saya bisa Simpulkan Pemahaman Jalan yang lurus Itu salah satunya Adalah Mengingat Kematian Nah Bagaimana Bukti Bahwa Kematian Itu Adalah Garis lurus Mari kita Saksikan Film Berikut Ini Nah Apa itu film Yang Anda Saksikan Ini Adalah Tentang EKG Anda lihat Grafik Yang naik Turun Itu Sebenarnya Bukan Naik Turun Garis Tapi Berputar Itu Gelombang Anda silahkan Tanya kepada Orang-orang Kedokteran Atau Ahli Fisika Bahwa Yang Muncul Daripada Garis Naik Turun Itu Adalah Gelombang Berputar Nah Pada saat Mereka Meninggal Dunia Akan Menimbulkan Garis Lurus Tiiit Sudah Tidak Ada lagi Perputaran Menghasilkan Garis Lurus Tidak Ada lagi Detak Jantung Sehingga Saya bisa Membuktikan Bahwa Garis Lurus Jalan Yang Lurus Itu Juga Menyangkut Masalah Kematian Salah Satu Definisinya Adalah Definisi Kematian Terima Kasih Sudah Menonton Paradigma Jik Channel Silahkan Like Video Ini Jika Anda Menyukai Dan Segera Share Karena Ilmu Yang Bermanfaat Ada Ilmu Yang Anda Bagikan Lalu Klik Subscribe Jika Anda Ingin Membantu Umat Muslim Khususnya Mengkaji Kajian Kajian Tentang Islam Untuk Mereka Dapat Berkembang Dan Bersemangat Untuk Membangun Kajian Kajian Islam Lainnya Dan Jangan Lupa Klik Bell Karena Paradigma Ajek Channel Antara Satu Topik Dan Salam Ajek Tentang Tentang Tentang